Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai Marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Pengarang Kitab Al-Hikam Pengarang Matan Dan dua orang pengarang sarah Kemudian kepada guru-guru Yang sudah mengajarkan Kitab Al-Hikam kepada kita Al-Fatihah A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yamid din Iyya kana abduhul Iyya kana sada'in 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 Rabbi yasir lana Wala tu'asir alayna Rabbi atmim lana bil khair Halaman lima sembilan Lajina Bismilan di bawah Man ra'aytahu minal muridina Awil arifina Mujiban angkul lima su'ila A'ay su'ila anhu minal ulumi Allati Yufiduhallahu ala qulubis salikin Walmawahib 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 Bil laduniyyati allati Yakhussubihal arifin Wa mu'abiran angkullima Syahida A'ay syahidahu wa zaqahu Bibatinihi Wahiyya tilkal ulumi Walmawahib Wa zaqiran kulla Ma'umma'alima Mintil kal ulumi Fas tadallah Bidhalika'ala Wujudi Jahlihi Baramlusiman Yamali Engkau akan Yusiman Daripada Si murid Mereka itu Atau orang arif Mereka itu Akana dilie Akan Orang menjawab Daripada Tiyuk-tiyuk ma' Yang ditanyu Orang Yuma Artinya Ditanyu Orang Yusiman Daripada Nyuma Nyuma'at Nyuma'atun Nyatulah Daripada Ilmu'ilmu Ulum'atun Ulum'atun Yang Demikian'atun Demikian'atun Demikian ilmu Dan pemberian Dan orang Orang'atun Dan orang'atun Menyabui akan Tiyuk-tiyuk ma'atun Yang apabila ditanyu Yang selalu Nyo'jawab Atau Atau Apa nanyu saksikan Dengan Musah Dakal Biha itu Apo yanyu rasukan Dengan batinnya Atau Apo yanyu dapatkan Yang merupakan Ilmu Oladuni Hanya Sampaian Keuang Bukan dapatkan Contohnya Di otaknya Di lapau Contohnya Di otaknya Di otaknya Disabui-sabuinnya Ilmu-ilmu Yang diperolehnya Tadi Atau Kata pengarang Itu Dalil Atau Tando Bahwa Orang Tersebut Orang Jahil Itu Tando Tak Bailimu Gak Bahwa Dikatakan Orang Jahil Lianna Ijabat Tahu Angkuli Su'alin Taqot Tadi Ihatat Tahu Bikul Ilma'lumat Karena Bahwa Sungguh Menjawabnya Seorang Itu Menjawabnya Siman Itu Dari Poro Tio Tio Pertanyaan Bahwa Sungguhnya Menghendaki Jawab itu Menjawab itu Akan Meliputi Nyo Siman Dengan Tio Tio Yang Dimaklumi Padahal itu mustahil bagi manusia untuk mengetahui objek pengetahuan itu dengan sempurna Dan tidaklah didatangkan orang kamu daripun ilmu kecuali sedikit Ya Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu bahwa manusia itu hanya diberi ilmu sedikit Di segal sesuatu itu tidak bisa diketahui oleh manusia secara sempurna Dan karena biasanya pekerjaan Dan karena musuh pekerjaan bahwa sungguhnya wajiblah memeliharu laku si sa'il Jadi waktu kalau ingin punya pertanyaan itu mesti melihat Mempertimbangkan kondisi Atau keadaan orang yang batanyu Kita lihat dulu level orang yang batanyu tadi itu Fakat layakunu fi ba'dis sa'ilin ahliyah Fakat layakunu fi ba'dis sa'ilina Mengkotar kadang-kadang tidak adolah pada setengah sisa ilmu mereka itu Atau keadaan orang yang batanyu si sa'ilin ahliyah Jadi kadang-kadang orang yang batanyu tadi itu Pertanyaan tadi itu Kalau dijawab Tidak sesuai orang yang batanyu tadi itu Fatakunu ijabat temislihi Fatakunu ijabatu mislihi minal jahil Minal jahli Mangku adolah memperkenankan Menyoksi misalnya si sa'il itu Ba'donya setengah daripada kejahilan Berbicara dengan manusia itu sesuai dengan Level Kadar atau level Tingkatan akal mereka Jadi kalau akalnya Pemikirannya masih ganda Dan ditanya persoalannya rumit Yang bersifat filosofis Nah kira-kira tidak tamakan Tidak, itu tidak usah dijawab Jadi misalnya anak SD Tapi pertanyaannya pertanyaan Peguran tinggi Itu yang perlu menjawab terolai Wata biruhu Angku limas Hudin Lahu Fihi Nau'un Min Ifsa Usirri Dan baram lo Mayibarakannya siman Dari padu Tiyu-tiyu Yang dipandang Baginya siman Aba'alah baram lo Padunya mayibarakkan itu Anan padunya satu macam Dari padu Memashurkan rahasio Alladzi Iyajibu Kita Manahu Allah Zinan Rahasio Yang wajib Menyembunyikannya Rahasio Wa qadaqalu Qulubul ahrari Quburul asrari Dan sungguh berkata Mereka itu orang sufi Baram lo Hati orang merdeku Ba'alah baram lo Kuburan rahasio Diartinya Seluruh Apa yang awak rasukan Seandainya Allah Beri anugerah ke awak Maka Hal itu Tak para lo Disampaikan ke orang Bila disampaikan Mulia Tapi Nampak tamu Kita lihat dulu Orangnya Tentu orang yang Murid Orang yang belajar Tasawuf Misalnya Contohnya Di Lapau Sobuk Di terminal Sobuk Di pasar Hal ini Di ototan Itu Bukan hanya itu Tapi Hal-hal yang Kalau Da'wah Majak Orang kebaikan Itu boleh Dibu-dibu Tapi kalau Ilmu Yang sifatnya Ilmu itu Rahasio Ilmu yang tinggi Itu Tidak boleh Dicabakan Buka-buka Nah Cahaya Kadang-kadang Sebagiannya Tujuannya Lain Tugang Kadang-kadang Boleh mengaji Di lapau Di ototan Dibuka Gajinya Apa tujunnya Tujunnya Kadang-kadang Pamer Tidak Sama juga Mulai Baca-baca Silek Sudah Langkah Cik Dibu-ibu Jadi kalau Orang yang Berilmu Itu Tahu Tampai Dima Tampai Mengeluarkan Kaji Itu Tidak Perlalu Di tampai Yang Tidak Ditampai Nya Nok Tidak Wasirru Amanatullahi Ta'ala Indal Abdu Mangkodan Baramlu Rahasyu Baalah Baramlu Amanah Allah Ta'ala Pada Sisi Hambo Fafsauhu Bita'biri Anhu Khyyanatun Amantullahi 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 Ta'ala Amantullahi Allah Tuh Allah Percayakan Kha'wah Padu Sisi Hambo Mekobara Memmashurkan Nyur Rahasyu Dengan Maibarakkan Dari Padu Nyur Rahasyu Itu Baalah Baramlu Khyyanat Dikalau Adapi Ilmu Laduni Itu Berarti Allah Sudah Memberi Amanah Kha'wah Jangan Tidak Usah Disampaikan Ke Orang Lain Sampaikan Ke Orang Lain Berarti Minta Ta'bir Mengibaratkan Kalau Kita Ta'bir Mengibaratkan Pengalaman Nawa Tadi Nawa Rasukan Tadi Itu Atau Ilmu Yawad Apikan Tadi Itu Maka Itu Termasuk Khyyanat Wa Aydan Fal Umur Mas Huda Tu La Yusta'amal Lufi Ilal Isyarah Wal Aymah Dan Iyup Lom Maka Barang Pekerjaan Yang Mas Huda Yang Pekerjaan Yang Disaksikan Itu Dengan Dengan Mata Hati Dengan Pandangan Batin Dialami Dengan Mata Hati Dengan Hati Dengan Kalb Ba'ala Barang Tidak Dipakaikan Orang Padonya Pekerjaan Itu Isyarat Dan Isyarat Jadi Kalau Ilmu Laduni Itu Tadi Istilahnya Mawahib Laduniah Ilmu Yang Langsung Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Bisa Diibaratkan Ibaratkanku Dijalahkan Secara Tepat Hati Ibarat Sabu Sabu Sabunya Adalah Termasuk Amrun Zawqiyun Bekara Yang Bersifat Zawqiyun Bersifat Rasa Di Amrun Zawqiyun Itu Atau Dibaratkan Dengan Al-Mash Mashudah Semuanya Itu Yang Disaksikan Dengan Mata Hati Dengan Kalb Itu Tidak Bisa Diibaratkan Hanya Bisa Dipakai Isyarat Dan Aymah Isyarat Aymah Itu Lebih Mendalam Dari Isyarat Isyarat Jadi Ada Ibarat Diatihnya Isyarat Diatih lagi Adalah Aymah Isyarat Makanya Imam Al-Qusairi Mengarang Tafsir Tafsir Dari Perspektif Tasawuf Itu Diberi Judul Latai Ful Isyarat Itu Tafsir Al-Quran Versi Tasawuf Latai Ful Isyarat Isyarat Yang Halus Halus Yang Mendalam Jadi Tidak Bisa Dipakaikan Hanya Isyarat Bisa Dipakaikan Ibarat Was Ti'amalul Ibarati Fiha Isharun Laha Dan Baram Lo Memakaikan Ibarat Padonyo Pekerjaan Itu Baalah Baram Lo Memashurkan Baginya Pekerjaan Wafihi Ibetazalaha Dan Padonyo Memashurkan Itu Anan Padonyo Mencabakan Baginya Bekerjaan Mencabakan Mencayakan Mencayakan Mencabakan Semainal Ibarat Dimakwe Karangan 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 Para ulama Sufi Itu Dalam Kitab-kitab Mereka Tidak Tidak Bisa Dipahami Secara Harfiah Sebab Para Sufi Itu Banyak Memakai Isarat Bukan Ibarat Karena Ibu Arabi Mengatakan Kami Mengharamkan Orang Yang Tidak Ahlinya Untuk Membaca Kitab Kami Artinya Kalau Awak Belum Belajar Ilmu Ilmu Tasawuf Aku Jan Dicubu-cubu Dibacu Sendiri Secara Autodidak Kitab Kitab Para Sufi Itu A A Bilarang Kitab al-Ghazali Dan rumi itu Di bidang tasawuf itu Miskatul anwar Miskat cahaya-cahaya itu Tasawuf falsafi ma'al-Ghazali Tapi kalau tasawuf yang umum Itu tidak masalah Tapi kalau tasawuf yang khusus itu Seperti karena Ibn Arabi itu banyak Berdasarkan dari Ilmu ma'wahib laduniyah Makanya banyak orang yang Salah paham Jadi kalau kita ibaratkan dengan Al-Quran Seperti kata syawuf Dura'uf Banyak memakai ayat seperti Ayat mutasabihat Ya ada ayat al-ayat al-muhkamat Ada ayat mutasabihat Itu dalam konteks Al-Quran Jadi kalau dibandingkan dengan itu Karya sufi yang berdasarkan Kepada ilmu ma'wahib laduniyah itu Seperti ayat mutasabihat Jangan difahami secara harfiah Karena dia tidak memakai ibarat Tapi memakai isyarat Kemudian Suma innal ibarat ta'anha La taziduha Illa gamudan Wan Wilakan Kemudian Kemudian bosun ibarat Dari padonyo Pekerjaan itu Balas sungguhnya Tidak menambahi Ibarat takkan pekerjaan Kecuali akan 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 Buntu Gamud Ika buntu Gamudan Atau haji Mana haji Ika buntu Apa itu Rumit 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 Artinya kan Tentu Menci Barat Tentu Bukalah Hanapa Jalan Rumit Belajar Membingungkan Wan Gilakan Dan Terkunci Jadi Kalau diperkai Ibarat Untuk pekerjaan Yang Zaukiah Itu Bukannya Mempermudah Tapi malah Malah Mempersulit Dan malah Membui awak Jadi buntu Jalai Tambah Tambah Jauh Apa sebab Li'anal Umuril Li'anal Umural Zaukiyati Yastahilu Idra Kahabil Ibarat An Nat Qiyah Kan Bosen Pekerjaan Zaukiyah Ba'ala Sungguhnya Mustahil Mendapiknya Pekerjaan Itu Dengan Ibarat Notokiyah Ibarat Mantik Jadi Kalau Ibarat Itu Menggunakan Mantik Logika Akal Sedangkan Pekerjaan Perkara-perkara Zaukiyah Itu Itu Menggunakan Intuisi Kalau Berkaitan Jawa Apu Kuliah Apu Yang Itu Haji Yang Masih S3 Itu Kalau Logika Itu Berkaitan Dengan Ibarat Berkaitan Dengan Logika Logika Itu Apa Alat Yang Dipakai Akal Rasio Tapi Kalau Ilmu Yang Didapatkan Melalui Kal Itu Alat Yang Digunakan Adalah Intuisi Karena Itu Tidak Nyambung Tidak Bisa Dijelaskan Melalui Ibarat Yang Berdasarkan Kepada Mantik Dimustahil Mendapatkan Pekerjaan Itu Dengan Ibarat Ibarat Notokiyah Mantik Akal Menggunakan Penalaran Rasional Kemudian Wazakarahulikul Lima'lumin Lahu Dalilun Ala Adami Tafriqatihi Bainal Ma'lumat Dan Barang Menyampikkan Nyosiman Itu Bagi Tidak Ma'lum Bagi Tidak Dima'lumi Diketahui Bagi Nyosiman Ba'ala Barang Dalil Tandu Ateh Adam Membedakan Nyosiman Antaru Hal-hal Yang Diketahui Antaru Ma'lumat Atau Ma'lumat Objek Objek Pengetahuan Wa'ala Wa'ala Ya'kunu Fiha Ma'la Yashahu Zikrihi Zikruhu Lima' Yalzamu Alaihi Minad Darar Wa'alfasad Wa'ingkaran Naslahu Dan Terkadang Adolah Padonyo Nan Ma'lumat Tadi Tuhanan Padonyo Ma' Yang Tidak Sah Menyabutkan Nyoma Karnoma Yang Melazimi Atih Nyoma Nyoma Nyator Dari Mudarat Dan Membinasukan Dan Merusak Dan Mengingkari Manusia Baginyo Baginyo Ma' Qala Sallallahu Alaihi Wasallam Inna Minal Ilmi Kahai'at Til Ma'nun La Ya'arifuh Ilal Ulama'i Billah Fa'idha Azharahu Fa'idha Azhar Azharuhu Angkarahu Ahlul Ghirrati Billah Sabda Nabi Sallallahu Wasallam Bahwa Sungguhnya Setengah Ilmu Ba'alah Sungguhnya Seperti Bentuk Maknon Taruhan Atau Simpanan Tidak Mengenal Akannya Ilmu Itu Kecuali Ulama Billah Orang Yang Alim Dengan Allah Mangku Apabila Menzahirkan Mereka Akannya Ilmu Ba'alah Apabila Mengingkari Akannya Ilmu Sia Nama Ingkari Ahli Ngirrah Dengan Allah Ahli Karehi Duang Dengan Allah Dan Berkat Ali Bin Hussein Bin Ali Radiyah Di Cucu Di Ali Ali Anak Di Ali Ali Zainal Abidin Apa Katu Ali Zainal Abidin Wahai Tuhanku Jauhar Ilmu Jikalau Menyatokan Aku Dengan Ilmu Ba'alah Jikalau Sungguh Dikato Orang Bagi Aku Akato Baram Lo Engkau Ba'a Baram Lo Steng Dari Siman Yang Menyembahi Siman Akan Berhalo Dan Sungguh Menghalalkan Laki-laki Yang Muslim Mereka Itu Akan Darah Aku Sairu Unda Kita Pek Bahara Itu Malin Sairu Kan Ada Wazan Kan Ya Rabbi Jau Haru Ilmin Lau Abu Habihi La Qilali Anta Mimman Ya Budul Wazanah Walastah Halah Rijal Muslim Nadami Ya Rawna Aqbaha Ya Rawna Aqbahu Mayatunahu Hasanah Inni La Inni La Aqtumu Mina Min Ilmi Jawahirah Aqbaha Kaila Yaral Hakkazul Jahli Faya 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 Tita Na Sair Malia Malia Mereka 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 Akan Nankabih Maya Mendatangkan Mereka Itu Akan Yuma Akan Bayi Bos Sinyaku Baal Sungguh Nyo Sungguh Menyembunyikan Aku Daripun Ilmu Aku Akan Jauh Harnya Ilmu Karena Tidak Malia Akan Nenha Siyan Tidak Malia Orang Jahil Orang Yang Punya Jahil Mengkubahwa Memfitnah Orang Jahil Itu Akan Kami Jadi Ada Ilmu Katu Ali Jinnal Abidin Yang Kalau Disampaikan Kepada Orang Awam Akan Menimbulkan Kesalah Fahamun Kepada Orang Awam Jadi Ilmu Tadi Bukannya Salah Tidak Cuma Ilmu Tidak Tak Pahaman Orang Awam Makanya Dikatukan Salah Di Karena Itu Tidak Usah Disampaikan Disebarkan Kepada Orang Awam Sampaikan Buliah Tapi Kepada Orang Yang Pak B Semuanya Itu Kini Ilmu Ilmu Sifatnya Tinggi Disebarkan Di Medsos Misalnya Mungkin Itu Akan Memancing Perdebatan Apalagi Di Whatsapp Misalnya Tapi Cobalah Sampaikan Di Forum Khusus Forum Yang Khusus Ulama Khusus Murid Santri Atau Khusus Mahasiswa Itu Kan Salah Tapi Kalau Ha Oh Oh Dia Apa Dia Video Kita Iya jadi kini itu Kalau sesuatu itu Di satu yang tidak patuh Rasanya Disebar di medsos Nah itu hanya akan mendatangkan mudarat Bukan manfaat Karena itu Sebenarnya kalau ada orang yang Mengajak berdebat di medsos Lebih ancak Itu hanya akan membuang-buang waktu Kalau ingin diskusi silahkan Ajak tata muko Tata bulan suam Kalau tidak itu hanya akan Mabih wakatu wawak Nah sampai begitu Ini menyebarkan hal-hal yang bisa Mengundang kesalahpahaman orang awam Aku perlu sebagian yang butuh Disimpan Bukan kunci simpan Nabi Tapi ada Tampai yang tepat Ada momen yang tepat Dan orang yang tepat Kalau di media sosial itu Orang tidak segan-segan Membunyi wak Walaupun Setinggi apapun Saya terhormat apapun wak Kalau di nyerah Sudah sesuainya Langsung diguli Tapi kalau tetap muka langsung Mungkin tidak tahu Nyerah Artinya Hindari hal yang Mungkin bisa menimbulkan Kontroversi Wa qala abu hurairah Wa qala abu hurairah Radiyallahu anhu Hafiztu min rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Jarabaini min al ilmi Amma ahaduhuma Fabasastuhu linnas Wa ammal akhara Falaw basastuhu Lakata'atum minni hazal hulkum Ikau nabarakatuh abu hurairah Sahabat Nabi Yang paling banyak Meriwayatkan hadis Nabi Apa kata beliau Aku memelihara Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dua karuang Daripada ilmu Dibaratkan dua karuang Dua ongok Dua Dibaratkan ilmu itu Bagaikan benda Dua karuang Adapun salah satu kaduanya Maka menyebarkan aku Menebarkan aku bagi manusia Nah satu aku sebarkan Dan adapun yang lain Baalah adapun Maka jika lo menyebarkan Aku akan ilmu Baalah jika lo sungguh Memutih kamu Daripada aku Akan ini Hulkum Ini Kuat leher Artinya Kalo Nancila itu Aku sebarkan pulau Tanpa memilah-milah Tanpa memilih dan memilah Maka Nisa kamu akan Membunuhku Memenggal leherku Gato Gato Abu Hurairah Ini buktinya Ibn Rabbina Dibunuhkan Yang dibunuhkan Al-Halaj Dan karena ini Ya Dan karena ini Dibunuhkan Al-Halaj Dan karena ini Dibunuhkan Orang Akan Al-Halaj Dengan memasurkan Sesuatu Dari perdemikian Sakiro Bakato Ya Al-Halaj Tidaklah Pado Jubbah Tidaklah Pado Jubbah ini Al-Jubbah Itu masih kepekal Hilang tuh Jubbah ini Kecuali Allah Dan Baram Mekian Bahala Bahram Lobo Sungguhnya Ahli Allah Bahala Sungguhnya Mandapik Mereka Itu akan Wujud Allah Pado Asya Artinya Berdirinya Allah Dengan Yu Asya Dan Zahirnya Allah Pado Yu Asya Dan Jadi Bapak memahaminya Ketika Al-Halaj Mengatakan Mafil Jubah Illallah Itu Kalau Difahami Secara Rasional Itu Salah Artinya Tuhan Dalam Jubah Al-Halaj Bertampai Tuhan Al-Halaj Berkata Seperti Itu Karena Berdasarkan Zub Berdasarkan Yang Rasuan Pengalaman Batin Musadah Talbiah Baca Memahaminya Bahwa Ahli Allah Itu Mereka Memandang Wujud Allah Pado Setiap Perkara Artinya Setiap Perkara Itu Memerupakan Mazhar Dari Wujud Allah Menzahirkan Sifat Wujud Allah Jadi Singgong Itu Bisa Dijalahin Itu Kata Pengarang Wahad Wahad Gaya Gaya Mayum Kino Yukbar Bihian Maksud Singgong Itu Bisa Dijalahin Muka Suik Muka Suik Dari Ahli Allah Itu Setiap Al-Halat Itu Sejalah Lebih jauh Dari Itu Tak Bisa Amrun Zawqiyun Kalau ingin Tau Bahasa Sebenarnya Agak Seorang Bisa 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 tapi Siti Jendarko sejarah itu baga launya tidak jalehnya ini beda Ibn Arabi itu lain Ibn Arabi yang Wadatul Wujud itu Ibn Arabi bukan Al-Halaj itu murid Al-Junaid Al-Halaj murid dari Imam Junaid Al-Baghdadi Ibn Arabi itu jauh setelah Imam Al-Ghazali jadi Al-Halaj Imam Al-Junaid itu abad ketiga Hijriah Imam Al-Ghazali abad ke wafanya abad ke-6 Hijriah awal abad ke-6 Hijriah jadi Ibn Arabi itu di abad ke-6 Hijriah setelah Imam Al-Ghazali Al-Halaj itu masih di awal di abad ketiga Hijriah masih di awal-awal apa namanya awal dari kematangan ilmu tasawuf dan barang lu ini bahwa barang lu kesudahan yang mungkin bahwa dibarekan orang dengan dengan imalai batu izin dan tetuji malin ma yumkinu ayyubara bihi dibatuh itu wahadihi gayatun maa yumkinu maa yumkinu maa yumkinu maa yang mungkin ayyu'abara ayyu'abara bihi aduh kewadr ayyu'abara 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 bihi'an maksudihim walajiku'indak fahuwa amrun la yu'uduraku illa bizuk bizuk mako yunya pekerjaan walajiku'indak mako yunya pekerjaan mako yunya pekerjaan yang tidak didapik orang yang pekerjaan kecuali dengan zawb dengan merasakan langsung mengalami langsung dengan kalb dengan hati dengan intuisi waqadzaqana bihamdillah dan sungguh telah merasul kami dengan memuji Allah pengarang sarah si pengarang sarah si Abdullah sarkawi tidak menulih yang sarah si pengarang si Abdullah sarkawi seorang si al azhar di zamannya Alhamdulillah kami sudah merasakan si Abdullah sarkawi sudah famasduku masu'ila wa masyahida wa ma'alima famasduku masu'ila wa masyuhida wa ma'ulima wa'hid maku baramlu kebenaran ma'iditanya orang yuma dan ma'iditanya orang yuma dan ma'iditanya orang yuma ba'ala baramlu satu dia pun ditanya apun disaksikan apun dikati satu berdasarkan zub itu wa innama yakhtalifu yukhtalafu bi'tibar bi'tibar dan yang sungguhnya dipetikikan orang adalah dengan ibarat tanyu daripadunya daripadunya ma'at banyak halin wa innama yukhtalafu bi'tibaris su'alian huwafsaihi bi'tibarat wa'umumi zikrihi dan hanya sungguhnya dipetikikan orang dengan dengan ibarat dengan memandang soal daripadunya pertanyaan daripadunya daripadunya ma'at dan memahsahurkan nyuma dengan ibarat dan umum sebutan nyuma jadi soal soal tentang nyuma memahsurkan dengan ibarat umum sebutan itu berbeda-beda tapi kalau awak lah mengalami sendiri kata pengarang maka apa yang ditanyu apa yang disaksikan apa yang diketahui itu satu makasih itu rasakan sendiri kata pengarang karena itu amrun zawqiyum hanya seungguhnya dipetikikan orang dengan imbringan nyuma dengan memandang pertanyaan dari penyuma dan memahsurkan nyuma dengan ibarat dan umum sebutan nyuma sampai di stasiun itu malin takut yang malin dari panjang tidak sampai di stasiun apa henti tetapi henti tentu di stasiun tidak 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 melihat di stasiun di stasiun di stasiun di stasiun Terima kasih.